Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Akang Sharing bersama saya, Ridho Di video kali ini, saya akan mereview beberapa file manager yang ada di Google TV Jadi diharapkan dengan adanya review ini, kalian bisa memilih file manager yang tepat untuk Google TV kalian Yuk, langsung saja kita mulai reviewnya Yang pertama, saya akan mereview sebuah file manager dari FX Di sini kalian bisa download ya, di Google Play Store-nya Google TV Kalian cari aja yang namanya FX Explorer Nah, di sini kebetulan belum saya set nih ininya Apa namanya file managernya Jadi ini kita set dulu Jadi kalau nanti ada trial-trial kayak gitu, kalian usahakan di uncheck ya Jangan dipilih Jadi kalau misal kalian pilih, nanti ada fitur premiumnya Yang hanya berlaku selama 7 hari Dan nantinya file manager tersebut tidak bisa digunakan Jadi pastikan kalian memilih atau tidak mencentang versi premiumnya Agar selalu bisa digunakan Oke, untuk FX Explorer tampilannya itu seperti ini ya Jadi ada menu folder di kanan ini Ada dokumen, download, main storage, media card, system, recent, upgrade, cleaning tool, dan lain-lain Kemudian di kirinya kalian bisa melihat ada search, more setting, new window, home, split view, close all, setting, dan help Nah, untuk file manager FX ini Tampilannya itu seperti ini ya Jadi simple banget dan tidak ada fitur tambahan Seperti FTP Ataupun yang lainnya Dan disini uniknya dia punya split view Jadi split view nya seperti ini nih Ada di atas dan di bawah Jadi kalau kalian mau copy paste gitu Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu bisa ya Jadi langsung ke folder tujuannya Contohnya kita mau copy nih File-file yang ada di folder download ke main storage Kemudian kita pindahin ke contohnya ke dokumen lah Nah ini kalian bisa tinggal copy paste aja nih dari atas ke bawah Dengan cara ditahan yang ini File-nya kemudian kalian copy Nah kemudian kalian paste disini deh Di bawahnya Jadi kalian pilih yang main storage dulu Yang dokumen Kemudian kalian paste Kemudian paste Explorer seperti itu ya Jadi tampilannya cukup simple Dan tidak ada fitur Yang macam-macam Hanya file manager saja Oke kemudian kita lanjut ke yang namanya Explore Nah ini adalah tampilan file manager Explore Jadi kalian langsung ditampilkan Folder-folder Yang ada di internal storage android Ataupun google tv kalian Dan disini kebetulan Banyak sekali iklannya Kalau menurut saya sih ya Mending pakai yang fx yang tadi Karena gak ada iklannya Walaupun disini banyak nih fiturnya Ada wifi server Ada ftp server Kemudian ada web storage LAN, ftp, wifi, sharing, dlna, fold Tapi ini minusnya itu ada iklannya Minusnya ada iklannya ya Kalau saya biasanya Kalau pakai file manager yang seperti ini Itu risih Jadi mending pakai file manager yang lain sih Walaupun fiturnya banyak seperti ini ya Kalau saya Tapi kalau kalian butuh fitur-fitur ini Kayak dlna, wifi, file sharing, ssh Kemudian web storage Silahkan kalian gunakan yang explore ini Oke jadi tampilan seperti ini Contohnya kita akan ke folder download Oh sayangnya dia tidak bisa menampilkan ini ya File yang ada di dalamnya Kalau folder dia bisa melihat File yang ada kelihatan Gimana cara melihatnya Kita coba Konfigur Kita coba lihat Oh disini juga ada Dismapnya Ada Dismapnya Kalian bisa lihat Dismap Tapi kita coba Test download Kemudian kita lihat Dismapnya Disini Kita coba download Tapi 0 byte Oh kita beri akses dulu Kayaknya Coba kita beri akses terlebih dahulu Apps Apps Kemudian explore Prognition Sudah allow ya Harusnya sih Kebaca sih Semua file yang ada di dalam Cuma Anehnya file manager ini Seperti ini Tidak menampilkan Tadi tuh Kayak APK Kemudian Folder sih tadi ada Cuma APKnya Tidak kelihatan Oke Oke jadi seperti ini Agak rumit ya Yang explore Kalau menurut saya Mungkin teman-teman Yang sering pakai explore Bisa share Di kolom komentar Seperti apa Seperti itu Jadi Kalau orang awam Agak sulit ya Untuk menggunakan Explore Seperti ini Dan minusnya Cuma Satu Iklannya guys Banyak banget Oke kita lanjut Ke file commander Ini yang biasa Saya gunakan ya Di google tv Kemarin Karena fiturnya Memang Lumayan banyak Gitu kan Dan iklannya Juga Hampir Tidak ada Loh Kalau menurut saya Oke untuk file commander Ini Saya beri akses Terlebih dahulu Sebentar Tika apps Kemudian File commander Kita masuk ke Permission File medianya Sudah Low Sudah Low Kita coba Masuk ke internal storage Tika deep Kemudian Kita coba Masuk ke download Jadi file nya terbaca Seperti ini Jadi cukup mudah Kalau untuk file commander Dan fiturnya itu Lumayan banyak Sama kayak Di explore tadi Cuma lebih sedikit Daripada yang Explore tadi Dia hanya ada FTP server Kemudian ada yang namanya LAN server Local server Seperti ini Dia cuma Dua Dan dia tidak Bisa digunakan Secara dua sisi Jadi kalau kalian Misal copy paste Dari folder Download Misal kita download Kita Copy Yang ini aja nih Yang kecil Kita copy Kita harus Balik ke Root nya Root folder Kemudian Kalian pilih Dokumen yang tadi ya Boleh kalian pilih paste Nah Begitu Jadi harus bolak-balik Minusnya seperti itu Dan fiturnya juga Lumayan Ada FTP Ada LAN server juga Oke Cukup untuk Di file commander Kemudian kita lanjut Ke Unexplorer Nah ini Biasanya Orang tanya nih Di Google Play Store Nya Nggak ada bang Unexplorer Kalau di Google Play Store Itu Namanya Sebentar Kita Buka Play Store Kalau di Google Play Store Dia namanya Itu Ini Namanya Explorer Kita cari dulu ya Dia namanya ini TV File Manager Jadi file manager Jadi file manager TV USB OTG Cloud Nah itu dah Namanya Jadi kalian Kalau kesulitan Nyari unexplorer Nah kalian Search aja Explorer Terus Pilihnya yang ini File manager TV USB OTG Cloud Jadi Tidak sesuai dengan Nama yang ada Di Aplikasinya Oke Seperti itu Kita buka lagi Unexplorer Nah disini Unexplorer Nampilin Iklan juga Kalian bisa lihat Di atas ini Ada Gratis sekarang Indosat Iklannya Indosat Ada di atas Cuma 1 sih Nah disini Ada root Root folder Kalau mau Tes Android TV Kalian Sudah di root Atau belum Nah ini Bisa di cek Word device Is not rooted Kayak gitu Kemudian Untuk Fiturnya Fiturnya Dia ada Wifi share Kemudian Received file Bluetooth Ada Hanya Wifi share Kemudian Transfer to PC Cuma 2 Fitur yang Ini Yang Andalannya Andalannya Si Unexplorer 3 Sama ini Connection Dia tapi Di start Oh Langsung Di scan Ntar kita bisa Apa namanya Akses ke Emulator Ini Kemudian disini Juga ada User Apps Jadi Aplikasi yang Sudah di install Melalui Google Play Store Ataupun Dari APK Kayak gitu Nah disini ada Sistem Apps Disini juga bisa Tinggal buka Kalau masalah Gak bisa Gak bisa Gak bisa Nah ini ada Proses yang berjalan Oke Untuk Unexplorer Seperti itu Kemudian Untuk yang Solid Explorer Kita coba Nah kalau Solid Explorer Ini tidak ada Iklannya Dan kalau misalnya Kalian klik Langsung Jadi dua Kayak gini nih Kiri kanan Sama kayak Explorer yang tadi Cuma di tengah-tengahnya Gak ada fiturnya Fiturnya kalian bisa Lihat di Garis ini Nah sayangnya Full versionnya itu Hanya 8 Hari Timelapse nya Jadi setelah itu Sepertinya Tidak bisa digunakan Sepertinya ya Atau masih bisa digunakan Tapi Fiturnya ada yang dikunci Sama Si Solid Explorer ini Dan disini Dia punya fitur Hidden Folder Dan FTP Serper Cuma dua itu aja Sisanya Ya sama kayak File Manager lain Tinggal copy pastenya Dari kiri ke kanan Ataupun dari kanan Ke kiri Dan bisa Dicek disini Interestorage juga Kemudian kita coba Masuk ke dokumen Dua file tadi Masih terbaca Oke jadi Seperti itu Ada Lima file manager Yang kita sudah review FX Kemudian Explore TV file manager Explorer Dan Solid Explorer Untuk rangkumannya Kalian bisa lihat Disini Oke cukup sekian Review kali ini Semoga bisa menjadi Referensi kalian Untuk Menginstall file manager Di Google TV Kalian Jangan lupa Like dan subscribe Channel Akang Sharing Agar selalu Berkembang Dan memberikan Sebuah Tutorial Maupun review Yang bermanfaat Untuk kalian semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax